Halo guys, kembali lagi barengan Garasi77 Channel guys Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat guys ya Tidak kurang soal apapun Sorry banget guys, baru upload lagi nih guys ya Baru kita review lagi nih guys Tapi kita langsung review dengan suatu yang baru guys Dari Matchbox Moving Parts Mix terbaru ya guys ya Dengan mobilnya yang menurut gue keren banget ya guys ya Mercedes-Benz G580 With EQ Technology Ini kayaknya mobil listrik ya Harusnya guys ya Kita akan bahas ini guys, kita akan review Tapi sebelumnya bagi yang belum pencet, subscribe dan loncengnya Tolong guys, di pencet dulu subscribe-nya, pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka dengan video ini nanti bisa di like, di share, komen juga di persidangan guys Oke, let's check it out Oke guys, ini dia 2024 Mercedes-Benz G580 With EQ Technology ya guys ya Panjang banget namanya nih guys Dengan EQ Technology Harus kayak gini guys ya Ini Mercedes terbaru menurut gue ya guys ya Dan ini katanya kan new casting nih Ya 2024 Dan kalau teman-teman lihat Dan teman-teman ingat mungkin ya Ini pernah keluar di RLC-nya guys ya Di Matchbox RLC-nya Mungkin ada screenshot-nya disini Mobilnya sama persis tapi beda warna doang guys ya Warnanya dia biru-biru agak Gimana ya, memang kilap banget lah gitu guys ya Tapi ini menurut gue lebih kalem dan lebih mantep aja warnanya guys ya Dan cocok aja dan menarik lah untuk dilihat ya guys ya Dan makanya gue serok nih guys Ini barengan sama Land Rover Camper Kalau gak salah guys ya Itu yang belum gue dapetin tuh Jadi kayaknya bakal Kalau misalkan gue dapetin Udah pengen gue review aja tuh guys ya Semoga aja ntar bisa gue dapetin pas hunting ya Oke guys, langsung aja Kita mulai dari harganya guys ya Nah, harganya ini udah mulai ada beda nih guys Harganya di Indomaret itu udah mulai naik ya guys ya Yaitu Rp 56.200 Sedangkan di Alphamart Kayaknya masih tetap Rp 54.900 Jadi teman-teman kalau misalkan Mau cari yang murah ya Belinya di Alphamart ya Cuman kalau mau dapet yang terbaru Itu di Indomaret Harganya udah Rp 56.200 Gue belum pernah lihat Maksudnya belum lihat sampai saat ini ya guys ya Yang mix terbaru itu ada di Alphamart Baru sampai di Indomaret Mungkin nanti sebentar lagi atau Ya mungkin next week atau next week ya Akan ada di Alphamart gitu guys ya Oke, langsung kita review dari kartunya Seperti biasa guys Kartunya ini guys ya Jadi ini tulisan judulnya memang agak panjang ya guys ya 2024 Mercedes-Benz Sebenarnya dia Mercedes-Benz G580 ya Tapi dengan EQ teknologi Kemungkinan mungkin mobil listrik kali ya I don't know Bagi yang tau bisa komen ya guys ya FWD28 Ini ada metal disini Lifetime bla 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 Matchbox moving parts seperti ini Dan ini mobil Si Mercedes-Benz G580 G580 nya nih guys ya Kelihatan pintunya bisa kebuka Bukan bagian mesin ya guys Tapi bagian pintu Dan pintunya sebenarnya ada 4 ya Yang kebuka tuh cuma bagian depan doang nih guys ya Oke, warnanya keren disini ya Kalau disini juga lumayan bagus sih guys ya Jadi gue suka banget dengan warnanya nih Kayak gini guys ya 2024 Mercedes-Benz G580 With EQ teknologi Kita ke bagian belakangnya guys Seperti ini sama ya Persis banget dengan yang sebelumnya Terus disini ada Bla 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 tulisannya jelas Made from recycled metal gitu ya Terus ini ada license dengan Mercedes-Benz nya Terus copyright 2023 Mattel ya guys ya Oke, seperti ini guys Barcode nya Barcode nya mana ya Pokoknya kayak gitu lah ya Barcode nya di sebelah sini guys Bagian bawah nih Nah dia Barcode nya sampe lupa gue ya Ini barcode nya FWD28 ya guys ya Oke, di bagian atas seperti ini Di bagian samping kiri, samping kanan seperti ini Ini packaging nya ya Istilahnya green ya Go green packaging Oke guys Langsung kita bongkar aja ya guys ya Bongkarnya seperti biasa guys Karena ini tidak Ada Apa namanya Blister-blisteran plastik gitu Jadi langsung aja dari Si Ininya aja guys Jadi emang mau gak mau Harus agak Diancurin dikit Atau Dirusakin dikit Kardus nya ya guys ya Mau gak mau ya Karena kalau gak gitu Dia gak bisa lepas Gitu Oke Ini dia guys Kita coba buka dari sebelah sini guys ya Nah ini Seperti ini tampilan dalamnya guys ya Nah ini dia guys Taruh dari sebelah sini Dan ini mobilnya ya Jadi Ini seperti biasa nih ya Ada kayak Sebenarnya dia kertas katanya sih guys ya Bukan plastik nih Si kertas Jadi bubur kertas lah guys ya Dan tampilan dari belakang seperti ini guys ya Jadi kalau mau teman-teman ngambil Si rodanya ini harus dipush gini guys Dipush ke atas Terus didorong ke depan gitu Tuh Jadi keluar Tep Langsung diambil Gitu guys Oke Ini dia Die case nya guys Mantap Warnanya grey banget ya guys ya Grey banget warnanya guys Mantap Ini bagian belakangnya Yoi Mantap ya Detailnya gile Ada G580 nya Ada ininya guys ya Keren Mantap ya Bagus 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 Depannya Mantap Oke guys Langsung kita bahas dari bagian bawah Seperti biasa guys Bagian bawah seperti ini guys ya VM77 MB1458 2024 Mercedes-Benz G580 With EQ Technology Matchbox Trademark Copyright 2023 Mattel 986 MJ1 ML Ada gambar Gajah nya guys ya Made in Thailand Ini plastik guys ya Si base nya plastik Bukan besi ya Kelihatan tuh guys ya Tampilannya Jadi bukan besi Besinya tuh bagian atas aja Ini ada HVM77 Gue penasaran guys Coba kita cek di bagian ini Ada tulisan HVM77 nya Semoga ada Kita coba Tahan-tahan dulu Lihat Oh iya ada guys Ini HVM77 Artinya memang dia New Casting Jadi walaupun dia dikasih tau disini Dibuktikan lagi dengan kodenya ya guys Ini HVM77 Dibuktikan lagi di bagian kerus nya Atau di bagian blister nya Packaging nya Dengan si Ini ya guys Si die case nya Kita kebawain dulu guys Biar enak Oke Ini dia Oke Nah ini dia guys ya Keren Oke Bagian bawah nya sudah Kita ke bagian sebelah kanan ya guys ya Seperti ini guys Jadi warnanya tuh adalah Apa ya Abu-abu banget ya Abu-abu monyet kali ya Terus ada Garis hitam ini guys ya Terus disini ada Apa namanya nih Mungkin ini harusnya Tangki bensin Atau gimana Gak tau ya Ini Kalau dia mobil listrik Harusnya gak perlu tangki bensin ya guys Gak tau deh guys ya Mungkin bukan mobil listrik Tapi ya Tapi ini kayaknya ada Harusnya tangki bensin Mungkin ya I don't know Terus bagian kacanya guys ya Kacanya seperti ini Ini plastik Mika ya Atau gimana ya Berbeda Dan dia Bener-bener agak Black banget ya Cuman agak Kelihatan sih Agak transparan gitu Cuman black nya kental ya guys ya Oke Disini garis pintunya Pintunya ada 4 guys Disini bolong ya bagian supirnya ya Nih ada spionnya juga guys Spionnya mantap ya Dari bersih juga Handle pintunya kelihatan Ya Garis pintunya juga jelas Ini ada engsel pintunya juga kelihatan nih guys ya Bagian side skirtnya itu Berupa plastik guys ya Jadi dia bagian base nih Side skirtnya dari Ujung Dari bumper ya Nyatu Sampai ke side skirt Sampai ke bumper depan juga guys ya Mantap ya Rapi dan Mulus ya Menurut gue Warnanya juga bagus ya Menarik banget Nanti kita coba cek yang moving partnya ya Pas ke bagian kebukanya Overall oke ya guys ya Kita ke sebelah kiri guys Tidak ada tampak apapun Cuma garis hitam aja Dan lurus ya Bersih Rata Ada garis pintunya juga Ada handle pintunya Ada engsel pintunya juga Dan ini kacang juga sama ya guys ya Pintunya ada 4 Ada 2 maksudnya Sampai kiri kanan gitu ya Dan side skirtnya pun juga nyambung Dengan si Bagian bumpernya Ini juga fendernya juga nih guys ya Ini bandnya bahan plastik ya guys ya Bukan bahan Karet pastinya Tapi Keren sih gue suka dengan motifnya ya Bagus ya Motif si wheelnya ya Keren Mantap Kita ke bagian depan guys Nah bagian depan ini lumayan detail banget ya guys ya Ada lambang mercedesnya rapi banget guys Mercedesnya Keren 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 Dan bagian bumper yang plastik ini pun juga ada grid-gridnya dan bolongan-bolongan ya Jadi lumayan menarik ya guys ya Jadi memang detailnya ya Gak kaleng-kaleng nih guys ya Walaupun dia plastik ya Tapi dikasih detail grid-grid gitu Bolong-bolongan dan lumayan jadi ganteng banget ya Terus lampunya pun juga similar kiri-kanan ya Dan ada lingkaran putih tapi ada putus di tengah gitu guys Jadi kayak lampu LED ya Keren ya Dan ini besi ya guys ya Dan bagian atas ini besi Yang bawah ini bagian plastik Yang ini bagian besi guys ya Dan di bagian mercedes-benznya juga kelihatan ada garis-garis horizontal Jadi Keren lah detailnya guys menurut gue ya Mungkin kalau misalkan si bagian kap mesinnya juga bisa dibuka Lebih mantep lagi nih guys Wih ada lambang mercedes-benz juga guys Di bagian kap mesinnya dan rata banget ya Rapi banget guys Dan di atas ini juga harusnya bagian lampu juga mungkin ya Gak tau nih Cuman sama persis dengan si gambar ini ya guys ya Kekiatan tuh Ada juga nih Bukan lampu kali ya Gak tau apa nih guys Dan bagian kap mesinnya pun juga kelihatan ya Permukaannya juga berbeda Ada yang naik-ada yang turun ya Lumayan bagus Di sini juga ada Yang garis-garis kayak gini guys ya Kayak apa namanya nih Titik-titik 2 ini ya Dan di bagian wheelnya seperti ini guys Wih bukan wheel sorry Bagian Bagian ininya guys Wipernya juga ada nih guys ya Kelihatan wipernya nyatu dengan si kap mesinnya Mantap ya Dan grid-gridnya juga nih Terus kacanya Black banget ya Walaupun dia kelihatan ya Tapi tidak terlalu kelihatan Jadi tidak purely black gitu Cuman sebenarnya dia agak-agak kelihatan sih guys ya Kalau di kasih center harusnya kelihatan guys Ya spionnya juga kelihatan dari bagian depan Kita ke bagian atas guys Bagian atas seperti ini ya Kelihatan ada garis-garis seperti ini Dan ini pun harusnya juga bolong nih guys ya Maksudnya sunroof ya Sunroofnya juga harusnya kelihatan nih guys Itu bagian dalamnya Cuman karena agak black ya Gelap gitu Jadi tidak terlalu jelas bagian dalamnya Oke Seperti ini guys Ini ada titik 36 gini ya Ini lumayan bagus ya Rapi juga nih bagian atasnya guys Keren-keren Nah kita ke bagian belakang guys Bagian belakang gak kalah menariknya guys ya Jadi ada dua bagian di bagian ban syrupnya nih guys ya Jadi kepatah gini ya Kayaknya sih di dua-duanya plastik ya guys ya Bukan besi Jadi si bagian ban belakang ini Atau ban cadangan ya Dia ini sebenarnya plastik Plastik tapi ada lambang mercedes-benznya guys ya Dan lumayan rapi juga ya Kelihatan Dan bagian itu Patah Bahkan patah ya Bagian hitam dan abu-abunya juga lumayan rapi guys ya Hitamnya ngikutin warna cikacanya Sedangkan abu-abunya ngikutin warna bodinya Jadi lumayan menarik guys Keren Mantep ya G580 Ada lampunya diwarnai juga guys Mantep Dan bagian bumpernya pun Walaupun plastik juga kelihatan ya Cetakan-cetakannya tuh guys Wih keren Ini sayangnya Agak terlalu gelap sih kacanya guys ya Jadi bagian interiornya Agak tidak terlalu terlihat Kalau bagian supirnya Ternyata di bagian sebelah kiri guys ya Si ininya Apa drivernya ya Si Steering drive-nya Steering-nya guys ya Oke Oke kita coba lihat Si moving part-nya sekarang guys ya Nah ini bukanya langsung Harus segini Cuman Karena gue gak ada kuku ya Buka kayak si ininya Nah itu guys Pake bantuan sih Kenal pot Apa Kenal pot lagi Bagian spionnya gue tarik dikit Ini guys ya Ini besi ya Harusnya sih zinc metal juga ya Selainnya guys ya Jadi bukan Bukan plastik ya Seperti ini guys Nanti kita coba macroin ya Keren Dan bagian ini juga Tidak terlalu Tidak terlihat perbedaan Cetnya ya Bagian pintunya guys Nah ini bagian dalamnya guys Nanti kita macroin ya Biar kelihatan Kita ke bagian sebelah ini Kita tiba buka lagi Oke Berhasil guys ya Agak susah ternyata Nah ini guys ya Kelihatan ini right Tuh dah Tuh tulisan R Disini ada tulisan L gitu Nanti macro kelihatan ya Tuh tulisan L guys disini Ya Tuh seperti itu guys Ini besi juga ya Jadi sama bodinya dengan die case guys Jadi sama dengan ini Bukan plastik lah Keren Mantap Mantap Detailnya dapet guys Keren ya Oke guys Kita akan macroin Kita akan cek lebih detail lagi ya Oke guys Sudah kita macroin Langsung kita lihat Dari bagian wheelnya Seperti ini guys ya Bagus banget ya Tuh Keren sih wheel Ininya guys ya Wheel motifnya ini bagus ya Peleknya Keren Ini bagian depan guys ya Seperti ini ya Ini Bagian side skirtnya Plastiknya ya Sampai ke bagian side skirt sini ya Dari bagian fender side skirt gitu ya Terus Sampai ke belakang nih guys Tuh seperti ini Ya Ini yang kotak itu adalah mungkin Mungkin sih tangki bensin kali guys ya I don't know Bisa komen guys ya Bagi teman-teman Ini yang garis Horizontal hitamnya ya Engsel pintunya Kelihatan ya Yang ini tidak bisa dibuka Dan ini kacanya ya guys ya Tuh liat Black banget ya Walaupun sebenarnya agak Kalau di center ini Terus kelihatan guys Ternyata Bagian sini tuh Ada kursinya juga ya Bagian belakang guys ya Gue gak tau yang bagian Bagian paling belakang pun Juga mungkin kelihatan Harusnya kursi juga sih Harusnya guys Nah ini langsung gue buka guys ya Biar kelihatan bagian interiornya Seperti itu guys Tuh liat setirnya Setir sebelah kiri ya Dan itu Tidak ada personel Leng ya guys ya Keliatannya Pencet-pencet doang kali ya Nah ke bagian bawahnya pun Juga kelihatan tuh guys Kayak ada Apa ya Wih kayak pejakan kaki juga Di bagian bawah itu guys Ya keren banget Untuk si bagian Si drivernya ya Harusnya Ini bagian penumpangnya kosong guys ya Dan ini kursi bagian penumpang Dan bagian depannya tuh Bagian si supirnya ya Keliatan Dashboard Dashboardnya pun Keliatan guys ya Tuh liat Bagian tab recordernya juga Keliatan tuh Keren ya Langsung kita lihat Ke bagian si moving partnya Ini guys ya Ini harusnya kelihatan Bahwa ini adalah Si besi Atau die case guys ya Bahannya ini Bukan Bukan ini ya Bukan plastik ya guys ya Ini bagian si Kenal pot Eh kenal pot Spion ya guys ya Semoga kelihatan Nah tuh guys ya Ini tuh Gak tau sih Ini agak susah juga Neliatin ya guys ya Cuman teman-teman bisa lihat lah ya Tuh Engselnya tuh Keliatan itu besi Bukan Bukan plastik ya guys ya Bukan ini Bukan Kalau awal-awal matchbox moving part itu kan Kalau gak salah di bagian si Moving partnya tuh selalu plastik ya Kalau teman-teman Liat yang di awal banget Tapi ini udah berubah ya Jadi lumayan bagus nih matchbox Melakukan perubahannya ya guys ya Oke Seperti itu Kita coba ke bagian sebelah kiri guys Nah ini ya Wheelnya seperti ini Ini bumper dan side skirt dan fendernya Sampai ke bawah nih guys Ini yang garis hitamnya Ini kacanya ya Garis pintunya Ini pintunya Bagian depan Ya handle pintunya juga kelihatan Spionnya nih guys ya Spionnya disini Tuh Besi semua Bagian depannya seperti ini guys ya Jadi memang ini Si bagian plastik yang ini ya Si side skirt ke bawah itu adalah plastik ya Sedangkan ini ke atas semua adalah die case ya Atau zinc atau apalah gitu ya guys ya Agak susah ini guys gue ngevideo ini Cuman kalau teman-teman lihat tuh ya Ini besi guys ya Bukan plastik Kalau teman-teman lihat Tuh Kalau dari kasat mata sih kelihatan banget ya guys ya Tuh Engselnya pun juga kelihatan Itu engsel dari besi Ya Bukan bagian dari plastik Dan ini Setirnya ya Interiornya Terus yang tadi itu pedalnya nih guys ya Semoga kelihatan tuh Tuh Pedal gigi Itu gas remnya kali ya Dan itu tempat duduknya guys Oke Nah kita ke bagian depan guys Ini dia Bagian depan lebih mantep lagi nih guys ya Si lambang Mercedes-nya rapi banget Si lampunya juga rapi ya Bagian bampernya juga nih kelihatan guys Kotak-kotak gitu Jadi lumayan keren sih Detailnya dapet nih guys Dan ini pun juga nih guys Tuh liat Lambang Mercedes-bandnya ya Di bagian kap mesinnya Rapi ya Keren Dan ini ada cek lukan juga Disini kiri kanan Ini bagian kap mesinnya guys Ini gridnya disini Ini wipernya ya Kelihatan juga Dan ini bagian Interior dari si kaca depan Bagian atas Seperti ini guys Sunroofnya ya Kelihatan tuh Ya Agak Tidak terlalu Transparan banget ya Cuman kelihatan lah Ini bagian si roofnya guys ya Yang garis-garis horizontal itu Sama titik-titik kiri kanan Ada 6 biji Titiknya ya Lumayan oke Nah kita ke bagian belakang guys Kita ke bagian belakang Disini kelihatan nih Disini ada si kacanya Tapi tidak terlalu bisa nembus Pandang ya guys Karena agak gelap Cuman kita fokus ke Ban cadangannya aja guys ya Ini plastik ya guys ya Si bagian ban cadangannya Atau ban serapnya ya Tapi terbagi 2 gitu guys ya Jadi ada patahan Ya Lumayan bagus ya Jadi ada 2 lempengan gitu guys ya Yang atas warna hitam Yang bawah warna abu-abu Dan ada lambang Mercedes-Benz nya Yang lumayan rapi ya Keren Dan ini engsel pintunya kelihatan Bagian handle pintunya kelihatan Ini RAM nya juga kelihatan G580 nya juga bagus banget Kelihatan ya Rapi Bempernya juga mantep guys Ini plastik ya Bempernya ya Seperti itu Ini keren sih Dan ini gak tau bisa dibuka apa enggak Kayaknya sih gak bisa guys ya Ini angklot Tapi oke ya guys ya Tuh lambang Mercedes-Benz nya lumayan bagus tuh Lihat Keren ya Oke Oke guys Yang bagi belum percaya dia base plastik ya Kita macroin langsung nih Ke bagian base nya nih Kelihatan nih guys ya Tuh lihat Bareng-bareng kita lihat tuh Ini adalah Bagian dari plastik ya guys ya Bahannya seperti ini Tuh tulisannya ya Bukan besi ya guys ya Jarang-jarang sih gue liat Base besi dari matchbox ya Selama ini gue Belum pernah nemuin sih guys Mungkin nanti akan ada Kali harusnya ya Oke seperti itu guys ya Kelihatan bahwa ini adalah plastik Tulisan juga kelihatan ya Tuh Bagian ininya Detailing bagian Apa Asgarden dan lain-lainnya juga kelihatan Bahwa ini adalah semua bagian dari plastik Base nya guys ya Oke guys Mantap ya Keren Keren Oke guys Sudah kita macroin Sudah kita cek review secara detail Sekarang kita tes Jalan dulu guys ya Waduh jatuh Kita tes Jalan dulu guys Lumayan oke ya guys ya Lumayan lancar lah Walaupun dia bukan ban karet Dan bukan base besi ya Tapi lumayan oke guys Oke sekarang kita cek suspensi Kita coba cek membal Lumayan membal dan stabil ya guys ya Walaupun tidak terlalu membal Tapi stabil guys Mantap Oke guys Sekarang kesimpulannya guys Menurut Garasi 77 Channel Kalau gue sih serok ya guys ya Untuk punya-punyaan ya Gue gak tau bakal cuan apa enggak Cuman kelihatan dari detailingnya Dari gantengnya Ini mantep banget nih mobil guys ya Depannya dapet ya Detailingnya tuh Lampunya diwarnain Bagian belakangnya juga dapet guys ya Jadi lumayan bagus gitu Ini bener-bener new casting ya New casting di matchbook moving parts Dan yang terbaru banget lagi tuh adalah Sebelumnya di RLC ya Matchbook RLC Jadi lumayan prestis lah ininya Si mobil ini guys Jadi kalau misalkan teman-teman dapet Sebaiknya sih serok Cuman kalau mau di ternak Gue gak tau deh Ternak dicuanin gitu Gue gak tau ya guys ya Cuman ini bukanya agak susah ya guys ya Jadi kalau teman-teman mau buka Mungkin harus butuh kuku ya guys ya Ini kalau misalkan dibantu Sama si spionnya juga bisa Cuman Gue gak tau nih Gue agak kurang berani aja ya Anyway Kekurangannya cuman itu guys ya Mungkin agak susah dibuka ya Cuman yaudah 56.200 di Indomaret 54.900 di Alfamart Gak tau nanti kalau misalkan di Alfamart Sudah keluar Batch yang terbaru Apakah dia akan update harga atau tidak Semoga aja enggak ya guys ya Semoga aja harganya masih tetap sama Dengan yang lama Jadi Alfamart masih lebih murah lah Dibanding Indomaret gitu guys ya Gue mau ngabarin guys Gue dapet voucher Shopee ya Voucher Shopee yang bisa teman-teman belanjakan Itu untuk diskon 50% Sampai dengan 15.000 Ya lumayan lah guys ya Dapet diskon maksimal 15.000 lah Potongannya tuh potongan 50% Jadi kalau teman-teman beli Hot Wheels Misalkan pengen dapetin kuntai Tapi gak dapet-dapet gitu Digantungan ya Silahkan cek aja di Shopee gitu guys ya Nanti pake voucher gue Ini bagi teman-teman yang nonton video ini Baik subscriber atau viewers Langsung aja Tapi terbatas guys Cuman ada sekitar Kalau gak salah 50 deh Jadi kalau bisa sebaiknya dipake Hanya bisa dipake di tanggal 10.10 ya guys 10 Oktober Jadi tidak bisa Untuk di hari lain Atau sebelumnya Atau sesudahnya Jadi teman-teman di 10.10 itu kan Hari belanja online juga ya guys ya Nah itu udah Daripada pusing Gak bisa hunting Gak bisa hunting Digantungan Gak dapat-dapat Cari mobil idaman Dari Hot Wheels Atau MaxBook Atau yang lain Pake voucher gue guys ya Gitu aja guys Semoga bisa Membantu teman-teman semua guys ya Gitu aja Review kita kali ini Semoga bisa Bantu teman-teman semua Bagi yang belum pencet subscribe Dan loncengnya Tolong guys Dima kasih dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka dengan video ini Untuk bisa di like Di share Comment juga Dan persilakan guys Ok guys See you on the next video Stay safe and Peace out Terima kasih Terima kasih